Hai terima kasih semua hari ini kita akan belajar di hari kita berdoa terlebih dahulu berdoa 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 mulai kita masuk pembelajaran lebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Indonesia berdoa 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 Terima kasih. 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 Oke, bisa dimulai. Mungkin pembelajaran berikutnya, Alia bisa mencoba untuk mengajarkan. Terima kasih. Pak Barul kasih waktu, Alia yang mengajar. Terima kasih. Nggak usah takut. Terima kasih. 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 Sampai. Terima kasih. Anak-anak, di sini ada dongeng yang berjudul Islah Semut dan Perpati. Silahkan kalian baca. Siapkan. Siap. Silahkan kalian baca, mulai dari sekarang. Fokus. Kita baru mute semuanya dulu. Silahkan kalian fokus untuk membaca. Siap ya. Satu, dua, tiga. Kalian baca, silahkan. Bisa Semut dan Perpati. Jadi, pada suatu hari. Saya ikut semuanya. Jalan-jalan makan di pinggir semuanya seperti biasa. Tidak berjalan dengan riang. Karena kurang hati-hati-hati kita. Jika ia terjatuh ke dalam semuanya. Terima kasih. Ini yang... Kedalam terjatuh. Dekat musik terus mematikan Burung berbati ini mematuhkan daun Dan menjatuhkan di dekat semut Semutnya raya kaya ke atas Dan kaya yang hasil menyatakan Dengan bantuan daun Dan mendarat Tidak lama kemudian Semut melihat Baiklah terlebih dahulu Bagus Pak itu Pak Sudah Pak Sudah Siap Sudah Kalian ada fitur chat ya disitu ya Silahkan tuliskan jawaban kalian Tuliskan jawaban kalian di kolom chat Tapi rumah sakitnya fitur Disitu Silahkan Pakai cat aja pakai cat Disini di chat Ada fitur chat Pak dituliskan Pak Dituliskan Dituliskan Silahkan Duk Kemeng Kisah 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 Mas Kisah Ajaran apa yang kamu dapatkan dari Dungeng Sang 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 Bisa Bisa Silahkan kalian kerjakan Diturut ini Udah Udah Itu Itu baru kasih contoh baru kasih tutorial dulu ya baru kasih tutorial tulis jawabannya jawabannya apa kelihatan kita harus tolong menolong kita coba belajar memanfaatkan fitur dium ya contohnya Alia sudah mengerjakan yaitu nomor 1 apa yang harus kamu dapatkan dari dongeng isa semudan merupati kita harus tolong menolong bisa dituliskan di chat kita latihan dulu ya itu ada titik 3 ada titik 3 ada titik 3 udah kemudian kemudian terima kasih nah ini sudah juga sudah masuk ada titik tiga sudah kita bahas ya Raska ini saling membantu satu sama lain itu fitur chatnya ya bisa dimanfaatkan ya ada yang masih bingung ada yang masih bingung penggunaan fiturnya ini yang sudah masuk Alia sama Raska ada titik tiga pojok nanti di klik yang mana tadi pencetnya jadi sudah masuk jadi sudah bisa contohnya seperti ini ini masih bingung ini baru Raska sama Alia coba ini contohnya ya yang belum bisa mungkin bisa diperhatikan ini disini ada fitur yang namanya ini ada titik tiga ini kalian klik titik tiga kemudian klik chat klik chat nah disini nanti akan muncul kalian ketik jawaban kalian saya baru ulangi ya nanti ada itu fitur titik tiga pojok kanan bawah itu titik tiga di klik titik tiga disini di klik kemudian pilih chat titik tiga bawah chat sudah nah tuliskan jawaban kalian disini paham? ada yang belum paham? atau sudah paham suat? yuk yang belum bisa nah Ceta sudah kita harus bantu sama lain boleh? Raisita Safira seperti itu ya sudah bisa semua ini sekedar latihan untuk besok saat zoom lagi jadi sudah siap dari berapa kamu mengambil pelajaran dari 2 Nisa Semburu dan Bukati kita lihat bersama paragraf 3 dan 4 disini pertanyaan tadi yaitu paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati kita lihat 3 dan 4 pak ya pelajarannya disini kita lihat burung merpati ini memetik daun dan jatuhkannya di dekat semut semut merayap naik ke atas daun akhirnya ia berhasil menelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendara di terpi sungai tidak lama kemudian sang semut melihat seorang memburu burung sedang mengendap-endap bisa mendekati burung merpati yang telah terlalu tadi semutnya dari bahaya yang bayanya merpati yang baik tersebut ia segera berlari mendekati pemburu dan di kaki sambut pemburu itu kesakitan dan rejub yang membebaskan hati yang akan digunakan untuk burung burung-burung pati dari keberadaan pemburu yang sibuk membebaskan hati akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan diri ketika kita berbuat baik kepada orang lain maka kebaikan pun juga akan datang terhadap kita ketika kita menolong harus saling menolong betul ya jawaban dari ketiga anak tadi kemudian pelajaran itu para ketiga dan empat tadi mengajarkan ketika merpati tadi menolong semut kemudian semut pun juga akan menolong merpati seratus buat kalian semua kita lanjutkan dengan bacaan selanjutnya betul sekali disini ada bacaan silahkan kalian baca oh iya dengar benny melihara ayam dirumah benny melihara ayam dirumah karena ia mencukai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada teks tadi apa apa sifat atau watak ayah benny dan juga sifat benny yang kamu temukan pada teks tadi yang bisa jawab teks pak barulururangi silahkan dibaca lagi sifat ayah benny kemudian sifat benny itu apa benny ini memelihara benny memelihara ayam di rumah ini menyembuhi binatang pak terus 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 selamat menikmati yang lucu ia mengajari burung peluang setiap manusia memilih sifat masing-masing dalam keluarga ada yang memiliki sifat ada juga yang berbeda dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat benih dan menyukai binatang silahkan nilai diri kalian sendiri silahkan kalian menilai diri sendiri sifat kalian yang pertama silahkan kalian menilai diri sendiri kekuatan kekuranganku kekurangan apa saja dalam diri anda kekurangan apa saja dalam diri anda temati buku tematik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih bagaimana tempat menikmati maksudnya dikumpulkannya jabri tapi pak baru kirim grup ini tugas satunya paham ada pertanyaan di dalam tugas satu paham sudah silahkan 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 sudah paham ya paham selamat menikmati jadi kalian harus mengenal diri sendiri diri sendiri mulai dari sekarang kalian tahu kekurangan kalian selanjutnya kalian konsultasikan kepada orang tua kalian dan untuk membantu kalian dalam mengembangkan diri kalian jadi kalian harus mengenal diri kalian mulai dari sekarang paham 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 saya lanjutkan nah disini di dalam warga pun terdapat beberapa karakteristik terkadang anak sama orang tua juga sama terkadang juga buku tidak nah dari kesempatan ini kalian harus bisa memfilter atau dalam arti bisa membatasi bagaimana yang baik untuk dicontoh kemudian yang buruk tidak perlu dicontoh seperti itu paham ya anak-anak ya kita lanjutkan teruslah dua sifat air yang siap mulai dari sekarang yuk itu paling jago kalau diminta menurunkan menirukan gerak ekspresi wajah seorang atau di mana itu itu dia suka menirukan tingkah lagu beri saat mengelus ayam-ayamnya beri saat mengelus ayam-ayamnya ke beri saat menirukan gerak ekspresi wajah seorang berisi wajah seorang kita bantuin kita bantuin bantuin kita berbaik ekspresi wajah kita menurunkan gerak pantuin pantuin orang pantuin seorang menurunkan menurunkan ekspresi wajah orang beri saat beri saat habiskan beri saat beri saat beri saat beri saat menurunkan beri saat beri saat beri saat seseorang dan pantuin ekspresi ekspresi pernahkah kali melihat kelimpi atau kata yang malam jadi pantuin adalah menurunkan gerak kita mulai permainannya waktunya dari Pak Barul kalian menebak hewan apa yang Pak Barul peragakan nanti gantian Alia dan lain sebagainya Alia Rafa Raska dan seterusnya siap tebak hewan siap ya siap ini ular selanjutnya siap ya sebentar selanjutnya yang berani silahkan Pak Pak Barul tunjuk kalau enggak ada yang berani galih coba galih gerakan mantonim apa apa coba coba berakan hewan mahtipaten ya yuk belum siap lanjut siapa 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 yang berani siapa yang berani silahkan unmute satu orang melakukan gerakan hewan bebas nanti temannya menebak hewan apa siapa saya saya Rafa dan coba perhatikan yuk silahkan gerakan hewan apa yang lain bisa menebak diulangi lagi dan teman yang lainnya bisa menebak yuk gajah yang bisa menebak hewan apa gajah betul atau salah betul oke gajah ada yang berani lagi ada yang berani lagi terakhir ada yang berani lagi silahkan unmute resitas dan safira silahkan enggak mau aku mau baru lagi ya silahkan yang berani unmute ada yang berani lagi tidak ada Pak baru tunjuk ya coba cetak oh tadi udah email sama Rafa boleh lagi silahkan silahkan teman-temannya apa apa itu bener atau salah Rafa dan Imelia salah burung burung kita sudah berakhir pelajaran hari ini silahkan kalian main tebak-tebakan Pak baru beri waktu 5 menit gajah-gajah apa yang bisa lari sebelum kita akhiri kita tadi sudah belajar tentang apa saja yang pertama ada tentang watak atau sikap yang dua ada tentang apa apa yang dua ya betul tentang para meniru kondoran kondoran dan lain sebagainya untuk mengakhiri belajar hari ini kita menurut kondoran menurut kondoran dari penyakit anda masing-masing sikap-sikap sempurna berdoa berdoa mulai berdoa terima kasih silahkan kalian berdoa terima kasih sekian dari Pak Barul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh